Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas Hari ini kita akan belajar pelajaran 4 materinya yaitu Bersih itu sehat Ada pun sub materinya adalah Mengenal arti bersih dan sehat Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran Sebaiknya kamu subscribe dulu ya Bagi yang belum subscribe Pencet tombol like Kemudian share channel Guru Cerdas Oke lanjut kita masuk ke pembelajaran Ini judulnya Subtema ya Subtemanya itu mengenal arti bersih dan sehat Yang pertama bersih itu artinya bebas dari kotoran Nah kita harus membedakan dari suci Kalau suci artinya bebas dari hadas dan najis Nah contohnya disini ada orang yang sedang mandi ya Ada anak yang sedang mandi Nah sekarang kita belajar tentang hadas dulu Hadas adalah keadaan kita sebelum bersuci Misalnya belum berudu atau belum mandi besar Kita sudah pipis belum berudu atau kita sudah PAB tapi belum berudu Nah itu kita namakan dengan hadas Nah sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah Misalnya darah, nanah, air pipis, kotoran binatang dan sebagainya Tapi tidak semua kotoran itu adalah najis Contohnya misalkan Kamu bermain cat Nah tangan kamu belepotan kena cat Nah itu bukan najis sebetulnya Atau kamu bermain tanah Nah itu bukan najis sebetulnya Tapi akan menjadi najis kalau di tanah tersebut Itu tercampur dengan kotoran binatang Paham ya? Kita lanjutkan Nomor tiga Najis itu pasti kotor Tetapi kotor belum tentu najis Nah ya tadi ya sudah dijelaskannya Misalnya terkena tanah, tinta, atau cat, atau ludah Nah seperti itu Yang keempat Bersih atau suci Itu dibagi menjadi dua Yaitu bersih dari hadas Dan bersih dari najis Oke sekarang kita akan membahas tentang hadas dulu ya Hadas itu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah hadas besar Yaitu hadas yang harus disucikan dengan bandi besar Misalnya mimpi basah bagi laki-laki Atau datangnya haid ya Atau datang bulan bagi perempuan Nah caranya kita harus melakukan bandi besar untuk menghilangkannya Yang kedua hadas kecil Yaitu hadas yang disucikan dengan cara melaksanakan hudu Misalnya pipis, buang air besar, kentut, dan semua hal yang membatalkan hudu Misalkan setelah tidur ya Nah itu juga batal ya Jadi hal itu berhadas kecil Nah ini contohnya ya Anak sedang berhudu ya Nah sekarang keadaan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah Yang pertama Tubuh itu atau badan harus bebas dari hadas dan najis Jadi sebelum kita beribadah Misalkan sholat Atau misalkan kita mau puasa Nah tubuh kita itu harus bebas dulu dari hadas dan najis Kemudian yang nomor dua Pakaian dan alat sholat juga harus bebas dari najis Karena itu Kalau misalkan pakaian kita terkena najis Itu harus kita bersihkan Yang ketiga Tempat juga harus bebas dari najis Misalkan di masjid itu Kadang kalanya misalkan ada kotoran Misalkan kotoran cicak Atau kotoran tikus Nah itu harus kita bersihkan dulu Atau misalkan menempel risajadah juga Itu harus kita bersihkan dulu Nah sekarang kita akan belajar tentang Anggota-anggota tubuh yang harus kita bersihkan Yang pertama Badan harus dibersihkan Dengan mandi teratur Minimal itu dua kali sehari Ya Kemudian Yang nomor dua Kuku yang panjang Nah ini juga harus dipotong Kenapa? Karena apabila kamu memegang benda Yang kotor Misalkan semisal tanah Nah bisa jadi tanah itu Menempel di sela-sela kuku kamu Nah itu bisa termakan oleh kita Dan itu bisa berbahaya bagi kita Bisa menyebabkan penyakit ya Yang ketiga Menyikat gigi secara teratur Jadi setelah makan pagi Dan sebelum tidur Cara menyikat gigi yang benar itu Dari atas ke bawah ya Bukan menyamping Yang keempat Yang keempat Biasakan selalu Mencuci tangan Nah sekarang bagaimana cara kita Untuk membersihkan najis Najis itu Dibagi menjadi tiga ya Ada najis ringan Najis sedang Dan najis berat Yang pertama Untuk najis ringan Misalnya pipis bayi laki-laki Yang usianya kurang dari dua tahun Cukup dipercihkan air saja Tapi ini hanya berlaku untuk bayi laki-laki saja ya Yang kedua Najis sedang Nah untuk najis sedang Dibersihkan dengan air Sampai kotorannya hilang Yaitu dari baunya Dari rasanya Kemudian dari bentuknya Jatnya ya Yang ketiga Najis berat Misalnya jelatan anjing Atau sesuatu yang berkaitan dengan babi ya Nah itu harus dibersihkan dengan air Sebanyak tujuh kali Nah salah satunya Harus menggunakan tanah Nah sekarang kita akan belajar Cara membersihkan tubuh Setelah keluar dari kamar mandi Atau WC Yang pertama Membersihkan tubuh Setelah buang air besar Atau buang air kecil Ini dinamakan istinja Istinja ini Sebaiknya menggunakan air Tetapi Kalau tidak ada Airnya ya Boleh menggunakan Benah kering Seperti batu Kayu Atau tisu Dan sebagainya Yang ketiga Sebelum masuk Dan keluar kamar mandi Biasakan untuk membaca doa Kalau masuk kamar mandi Ada yang tahu gak doanya Kita sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni A'udzubika Minal khubusi Wal khuba'is Nah itu doa masuknya ya Kalau doa keluarnya Alhamdulillahilladzi Adhabanil aga Wa afani Nah itu ya Alhamdulillah Pembelajaran kita Hari ini sudah selesai Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan Dan kesucian diri Assalamualaikum Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan